yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kandang mengbaik channelnya peternak entok selamat siang kawan semoga hari ini kita diberikan kesehatan selalu dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan segala rizkinya untuk video kali ini saya ingin membahas tentang pakan alternatif lagi ya kawan-kawan dan untuk pakan alternatif kali ini saya menggunakan limbah sayuran dari pasar ya kawan-kawan dan bagi kawan-kawan yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini jangan lupa klik dulu tombol subscribe nya ya kawan-kawan agar channel ini bisa terus berkembang dan bisa terus berbagi tips dan trik seputar dunia peternakan entok nah ini ya kawan-kawan untuk pakan alternatif kali ini adalah limbah sayuran pasar yang sudah saya ambil tadi pagi ya dan ini adalah persiapan untuk makan siang hari ini ya kawan-kawan dan sebelum kita berikan akan kita cacah dulu ya kawan-kawan dan kita potong-potong kecil-kecil agar entok-entok kita mudah memakannya nanti dan lebih mudah dicampurkan dengan dedaknya nah ini yang sudah kita potong-potong hasilnya seperti ini ya ini sangat bagus sekali untuk campuran makan entok untuk indukan maupun anakan ya kawan-kawan jadi ini bebas ya untuk indukan bagus untuk anakan juga bagus tidak ada kendala apapun dan ini sudah ada menunggu ya para pereman-pereman kandang ini sudah menunggu siap lapar siang ya untuk jatah makan siangnya hari ini yang dibawah nih yang usianya dua bulan setengah sekarang yang dua bulan yang tadi di atas sekitar 40 harian lah 45 hari lebih hampir mau 50 hari saat ini ya kawan-kawan dan ini sudah cukup gede-gede ya lumayan sudah bisa dijual sebenarnya tapi saya tunggu dulu yang kecil-kecilnya besar dulu sekitar usia satu sampai dua bulanan lagi lah insya Allah ini sudah bisa kejual semua ya dan ini juga nanti akan kita siapkan untuk calon indukan ya kawan-kawan jadi entok ini semakin kita lama perihara juga tidak apa-apa karena dia akan semakin besar dan harganya pun semakin mahal ya kan kawan jadi tidak akan rugi selama kita buat dalam memberi pakan ya selama kita rajin mencari pakan alternatif untuk itu semakin kita rawat lama semakin besar dan harganya itu semakin mahal ya apalagi untuk indukan rambun seperti ini ya lumayan ya harganya walaupun di tempat saya indukan rambun ini tidak jauh beda dengan lokal ya harganya cuman beda juga sedikit lebih mahal ini dan peminatnya juga lebih banyak ya jadi untuk penjualan entok seperti ini cukup mudah dan tidak sulit seperti entok biasa ya kita pajang harga ya misalkan di modul media sosial itu biasanya langsung pada datang ke rumah ya Nenis saya belum pajang ya karena belum siap untuk dijual ya kan kan Nah terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menonton video ini jangan lupa like komen dan subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya ikon kan agar kawan-kawan tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Terima kasih salam satu hobi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati